Provinsi Banten adalah provinsi paling barat di Pulau Jawa. Provinsi yang lahir pada tahun 2000 ini memiliki sumber daya mineral dan alam yang begitu melimpah. Sayangnya, Banten juga menjadi salah satu provinsi dengan pengaruh dinasi politik yang sangat kuat. Banten menjadi tanah bagi setidaknya 5 dinasi politik yang menggurita dan saling mempertahankan kekuasaannya. Posisi strategis pemerintahan di 4 kabupaten dan 4 kota di Banten hampir dikuasai penuh oleh dinasti-dinasti ini. Mulai dari dinasti Rato Atot Kosiah, dinasti Natakusuma, dinasti Jayabaya, dinasti A'at Cefaat, dan dinasti Iskandar. Selama bertahun-tahun, Banten tak lebih dari sekedar sarang dinasti politik dan ladang praktek korupsi elit pemerintahannya. Di masa pilkada, Banten adalah medan perang pertarungan antar dinasti dalam kontestasi pemilu untuk mempertahankan atau bahkan memperluas cakupan kekuasaan. Lantas, siapa saja penguasa politik Banten dan bagaimana mereka begitu kuat mempertahankan posisinya sebagai dinasti politik? Selamat datang di M.D. Universe. Banten, The Land of Dynasties. Dinasti politik bukanlah fenomena baru di Indonesia. Dinasti politik adalah fenomena lama yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Data dari Kemendagri tahun 2015 menunjukkan bahwa dinasti politik ada di 61 wilayah atau 11% dari total wilayah Indonesia dan terus bertambah di tahunnya. Negara Institut dalam hasil risetnya menunjukkan bahwa terdapat dinasti politik di 80 wilayah dari 541 wilayah Indonesia atau sekitar 14,8% pada tahun 2020. Seperti halnya sistem dinasti kerajaan masa lalu, di mana penerus pemerintahan berasal dari satu garis keturunan, begitu pula lah yang terjadi dalam sistem dinasti politik. Kekuasaan politik suatu daerah dipegang oleh sekelompok orang yang masih terikat hubungan keluarga. Dinasti politik sudah terjadi sejak masa orde baru. Soeharto mengangkat anaknya, tutut Soeharto menjadi menteri sosial. Megawati mendorong anaknya, Puan Maharani untuk berpolitik dan kini menjadi ketua DPR RI. SBY memuluskan jalan anaknya, Ibas dan AHI sebagai pentolan Partai Demokrat. Jokowi dengan posisinya sebagai presiden adalah aji mumpung bagi anaknya, Gibran Raka Buming jadi wali kota Solo dan menentunya Bobi menjadi wali kota Medan. Pada tingkat daerah, dinasti politik menjamur dan seolah menjadi hal yang wajar. Para gubernur dan bupati beramai-ramai memberi jalan bagi istri, anak, adik, dan keluarga dekat mereka untuk turut duduk di kursi pemerintahan. Dan itu pula lah yang terjadi di Provinsi Banten. Dalam hasil riset Nagara Institut, Banten menjadi provinsi yang paling terpapar dinasti politik. Pada Pilkada 2020 saja, ada 8 calon pasangan yang berasal dari dinasti politik. Setidaknya, ada 5 dinasti politik yang berkuasa dan bertahan lama di Banten. Banten menjadi contoh terbaik bagaimana kekuatan politik berada di cengkraman keluarga dan garis keturunan selama 20 tahun. Dinasti Ratu Atut menjadi dinasti yang paling terkenal di daerah Banten. Ratu Atut dan keluarga besarnya, dari suami, adik, anak, adik ipar, menantu, bahkan ibu tiri, menguasai posisi dan jabatan strategis dari legislatif hingga eksekutif di pemerintahan Banten selama puluhan tahun dan tak pernah tergoyahkan. Jika ditarik jauh ke belakang, berdirinya dinasti ini bermula dari seorang tokoh lokal yang berpengaruh sekaligus ayah dari Ratu Atut, yaitu Profesor Dr. Tubagus Khasan Sohib, seorang mantan pejuang, pengusaha, dan politisi Golkar. Khasan Sohib adalah jawara Banten. Nama Khasan dikenal melalui perusahaan kontraktor bernama PT Sinarjo Masraya. Proyek-proyek besar di Banten sudah pernah digarap PT ini. Perusahaan besar ini lantas mengembangkan sayap bisnisnya dengan mendirikan beberapa anak perusahaan. Menurut penelusuran ICW, setidaknya 10 dari 24 perusahaan yang dimiliki klan Atut memenangkan proyek pemerintah Banten senilai Rp1.148 triliun dalam kurun waktu 2011-2013. Masuknya Khasan Sohib ke kancah politik serta dominasi dan peran besarnya sebagai tokoh berpengaruh di Banten, membuat anak-anaknya mengikuti jejaknya dan menjadi fondasi awal berdirinya dinasih politik di Banten. Ratu Atut Khosiyah memulai kekuasaannya saat menjadi wakil gubernur Banten 2002 berpasangan dengan Joko Munandar. Tahun 2005, Joko Munandar tersandung kasus korupsi APBN dan dinonaktifkan sebagai gubernur. Ratu Atut naik jabatan, menggantikan Joko sebagai gubernur Banten sampai 2007. Pilkada Banten 2006, Ratu Atut maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Muhammad Mas Duki. Di Pilkada itu, dia menang. Tahun 2011, Ratu Atut kembali maju sebagai calon gubernur dan berpasangan dengan Rano Karno, seorang aktor kawakan Indonesia. Dan tanpa kesulitan berarti, keduanya pun menang. Kemenangan berturut-turut ini menjadikan Atut sebagai gubernur Banten dua periode dan menjadi gubernur wanita pertama di Indonesia. Dalam masa kejayaan Atut inilah, anggota keluarganya mulai dari suami, menantu, adik ipar, hingga anak-anaknya satu persatu maju di pemilihan kepala daerah, DPRD hingga DPR RI, dengan Golkar sebagai kendaraan politiknya. Ini adalah silsilah kekuasaan dinasti Atut Banten. Khasan Sohib, ayah dari Atut, memiliki empat orang istri. Sumber lain menyebut enam istri, dan dua di antaranya pernah menjabat di pemerintahan. Ratna Komalasari, pernah menjadi DPRD Kota Serang 2009-2014, dan Heryani, ibu tiri Atut, pernah menjabat wakil Bupati Pandeglang 2011-2016. Suami Atut, Hikmat Tomet, pernah menjadi anggota DPR RI, dan ketua DPRD Golkar, Banten. Anak pertama Atut, Andika Asrumi, pernah menjadi anggota DPRD Banten, dan kini melenggang menjadi wakil gubernur Banten periode 2017-2022. Istri Andika, atau menantu Atut, adik Rosyukhoirunisa, pernah menjadi wakil ketua DPRD Kota Serang 2009-2014. Anak kedua Atut, Andiara Apirlia Hikmat, pernah menjadi calon DPRD Banten 2014, dan kini menjadi anggota DPRD RI, dua periode. Suami Andiara, atau menantu Atut, Tanto Warsono Arban, pernah menjadi wakil Bupati Pandeglang 2015-2020, sekaligus menjadi penerus kekuasaan Heryani, ibu tiri Ratu Atut. Adik kandung laki-laki Atut, Tubagus Heriwardana alias Wawan, selain seorang pebisnis, ia pernah menjadi kadin Banten dan pendahara DPRD Golkar, Banten. Istri Wawan, atau adik Iqmat Atut, Ayrin Rahmidiani, pernah menjadi wakil kota Tanggerang Selatan sejak 2011-2021. Adik kandung perempuan, Ratu Tato Khasanah, pernah menjadi wabup serang 2010-2015, dan kini menjadi bupati serang dua periode. Suami Ratu Tato, atau adik Iqmat Atut, John Khaydir, adalah pengusaha kaya dan pernah menjadi wakil ketum kadin Banten, bidang real estate dan jasa konstruksi. Anak Ratu Tato, Pilar Saga Ihsan, kini menjadi wakil wali kota Tanggerang Selatan periode 2020-2024. Adik tiri laki-laki Atut, Tubagus Kairul Jaman, pernah menjadi wakil wali kota serang dua periode, dan kini menjadi anggota DPR RI. Adik Tubagus Kairul Jaman, atau adik tiri Atut, Ratu Ria Mariana, menjadi wakil ketua DPRD Kota Serang. Istri Tubagus Kairul Jaman, Fera Nurlela Zaman, menjadi calon wali kota serang periode 2018-2023. Adik tiri perempuan Atut, Ratu Lilis Karyawati, pernah menjadi ketua DPD Golkar Kota Serang. Suami Lilis, atau adik ipar tiri Atut, Aden Abdul Kholik, pernah menjadi anggota DPRD Banten periode 2009-2013. Inilah beberapa silsilah klan Atut, yang pernah dan masih memegang posisi strategis di Banten. Dominasi dinasi Atut ini, masih begitu kuat hingga saat ini, dan mungkin akan terus bertahan untuk tahun-tahun yang akan datang. Pada tahun 2013, Ratu Atut dan adiknya, Tubagus Kheriwardana alias Wawan, ditangkap KPK atas kasus suap hakim MK tentang perkara sengketa pilkada Kabupaten Lebak dan megakorupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Provinsi Banten dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Wawan difonis 7 tahun penjara, sedangkan Ratu Atut difonis 12 tahun penjara. Adik Ratu Atut, Ratu Lilis Karyawati, juga harus mendekam di penjara selama 8,5 tahun karena terlibat korupsi proyek Sodetan Cibinangan Lebak. John Khaydir, suami dari Ratu Tatu alias adik Ibar Atut, juga menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan RSUD Balaraja. Dinasti Jayabaya berkuasa di Kabupaten Lebak. Dinasti ini bermula sejak mulia di Jayabaya menjabat bupati Lebak selama dua periode, dan kini ia menjabat sebagai ketua Kadin Banten periode 2020-2025. Setidaknya, ada empat orang anak mulia di yang pernah atau masih memiliki posisi strategis di pemerintahan, yaitu Iti Oktavia Jayabaya, Diana Jayabaya, Nabil Jayabaya, dan Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya. Masih ingat dengan bupati Lebak yang siap mengirimkan santet kepada Muldoko yang telah dianggap mengkodita Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu? Ya, itu adalah Iti Oktavia Jayabaya yang tak lain adalah anak dari mulia di Jayabaya. Diana Jayabaya pernah menjadi anggota DPRD Banten dan mencalonkan diri menjadi bupati Pandeglang. Nabil Jayabaya juga pernah mencalonkan diri menjadi bupati Pandeglang kalau akhirnya mengundurkan diri. Anak mulia di yang lain, Muhammad Hasbi Asidiki juga pernah menjadi anggota DPR RI 2014-2019. Sumantri Jayabaya, adik dari mulia di Jayabaya pernah menjabat sebagai ketua Kadin Lebak, sedangkan anak sumantri, Vivi Sumantri Jayabaya menjabat sebagai anggota DPR RI 2014-2019 dan kini menjadi ketua Kadin Lebak 2020-2025. Bibi Oktavia Jayabaya, Mulianah pernah menjadi anggota DPR di Lebak selama dua periode, sedangkan suami Mulianah, Agus R. Wisas, menjabat Wakil Kadin Provinsi Banten. Dinasti Jayabaya punya pengaruh yang cukup kuat dan bisa menjadi ancaman bagi dinasti Atut, karena kemungkinan, mulia di Jayabaya akan digadang-gadang untuk mencalonkan diri pada Pilkada Gubernur Banten 2024. Dinasti Aat yang berkuasa di kota Cilagon memang tidak terlalu punya pengaruh sehingga tidak begitu tersorot. Dinasti ini diawali dengan naiknya Tobagus Aat Syafaat, menjadi wali kota Cilagon selama dua periode dari tahun 2000-2010. Kepemimpinan Aat tercoreng karena ia ditangkap KPK akibat kasus korupsi pembangunan tiang panjang di Pelabuhan Kubang Sari Cilagon pada tahun 2010 dan difonis tiga tahun penjara. Anak Aat Syafaat, Tobagus Imam Ariyadi, lantas menjadi wali kota Cilagon berikutnya. Namun senasib dengan ayahnya, Ariyadi juga ditangkap KPK atas kasus swab terkait izin amdal di kawasan industri Cilagon. Sedangkan KK Ariyadi, Ratu Ati Marliyadi, sempat mencalonkan diri menjadi calon wali kota Cilagon periode 2020-2024, namun kalah dan kini menjadi ketua DPD Golkar Cilagon. Dinasti yang punya kekuasaan di Kabupaten Pandegelang ini berasal dari keluarga Ahmad Dimiatina Takusuma, yang menjabat sebagai Bupati Pandegelang sejak tahun 2000-2009 dan kini menjadi anggota DPR RI. Istri Dimiati, Irna Narulita, menuruskan tahta suaminya menjadi Bupati Pandegelang periode 2015-2020. Sedangkan anak mereka, Rizki Aulia Rahman Natakusuma, kini menjadi anggota DPR RI. Anak mereka yang lain, Rizka Amalia Ramadhani Natakusuma dan Risha Az-Zahra Rahimah Natakusuma, juga sempat memerebutkan kursi DPR, namun gagal. Dinasti Iskandar di Kabupaten Tanggerang adalah dinasti paling minor antar ayah dan anak. Dinasti ini bermula dari Ismet Iskandar, Bupati Tanggerang periode 2002-2012 yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Ahmad Zaki Iskandar, sebagai Bupati Tanggerang periode 2012-2022. Hingga saat ini, dinasti terkuat Banten masih dipimpin oleh dinasti Atut. Ini terbukti dari kemenangan mereka di kontestasi pemilu, seperti Pilkada Banten 2015, Pilkub 2017, dan kini kembali menyabet 3 kemenangan telak di Pilkada Banten 2020. Skandal dan kasus megakorupsi dalam tubuh klan Atut seolah bukan menjadi ganjalan yang berarti. Mereka masih leluasa bertahta, mereka masih dipilih oleh rakyat Banten, dan mereka masih duduk di atas hingga sana. Sekali lagi, Banten hanyalah contoh kecil dari praktek dinasti politik di Indonesia. Lantas, apakah dinasti politik itu salah? Selama itu dilakukan secara legal dan demokratis, maka itu sah dan tidak melanggar hukum. Tidak ada hukum yang akan menyalahkan anak gubernur menjadi bupati atau anak presiden menjadi gubernur selama mereka memang memenangkan seorang rakyat. Tapi, ketika seorang keluarga dari pemimpin daerah atau pemimpin pusat maju, maka ia akan mendapatkan fasilitas, peluang, dan dukungan yang lebih masif yang berpengaruh pada kemenangan. Adanya dinasti politik juga bisa menjadi celah terjadinya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang tentu akan merusak demokrasi. Dinasti politik Banten, khususnya dari klan Atut, diperkirakan akan terus bertahta di sana. Pengaruh politik, ekonomi, dan wibawa besar dari khasan sohib di masa lalu masih mendapatkan tempat di hati masyarakat Banten. Posisi strategisi pemerintahan yang sudah lama diduduki oleh keluarga besar Atut dan relasi kuat dengan Partai Golkar mengakibatkan mudahnya mereka untuk mendapatkan dukungan dan kendaraan politik dalam pencalonan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah. Strategi politik, sumber dana kampanye yang begitu besar, serta dukungan dari para tokoh-tokoh penting di Banten juga menjadi alasan mengapa dinasti-dinasti ini kuat dan sulit dikalahkan. Dan yang tidak kalah penting, partisipasi politik masyarakat Banten yang begitu rendah sejak pilkada 2015 sampai saat ini juga menjadi tolak ukur betapa rendahnya kualitas demokrasi di sana. Lantas, bagaimana nasib provinsi muda di ujung Jawa ini? Akankah berada di ujung tanduk di bawah cengkeraman dinasti politik? Atau justru, dinasti ini akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan wilayahnya? Sampai jumpa, Salam Universe! Sampai jumpa, selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!